Semua orang sangat bersemangat untuk kembali ke sekolah. Saya juga sudah tidak sabar, karena nanti bisa kembali bermain bola bersama teman-teman. Tapi ibu saya bilang kita tidak boleh lupa dengan protokol kesehatan, karena peraturan itu ada untuk menjaga agar kita tetap aman. Katanya kalau ada wabah covid, sekolah bisa ditutup lagi. Jadi kita harus memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum dan sesudah makan. Ibu juga bilang kantin sekolah akan buka, tapi kita tidak boleh berbagi makanan dan tetap harus menjaga jarak satu sama lain. Tidak terlalu susah untuk mengikuti anjurannya agar kita bisa kembali ke sekolah bersama teman-teman.